minta tolonglah dengan asma'ul husna yang pertama jadi salah satu cara untuk minta tolong salah satu cara berdoa adalah dengan menggunakan asma'ul husna para ulama kan misalnya telah banyak memberikan dosis-dosis doa seperti yang pernah diijazahkan oleh guru kita yang ya latif 129 dibaca setiap badan khusus dari guru kita satu contoh berdoa kemudian yang kedua misalnya Al-Quran ketika bicara doa wah putus gitu sayangnya permohonan biasanya doa kan gitu atau permohonan nah seringkali disandingkan dengan ayat-ayat yang lain kemudian sholat juga ada macam-macamnya kan ada sholat karena keinginan tertentu kan ada kalau dalam buku-bukunya para ulama para ulama tasawuf bahkan ada sholat karena karena niat tertentu oh saya mau naik jabatan pengen naik jabatan saya melaksanakan sholat oh saya ingin mendapatkan anu saya melaksanakan sholat itu kalau nggak salah ditulis oleh penasehat Raja Banten K.H. Abdul Kohar itu ada terbetulnya teman saya yang meneliti disertasi tentang Al-Jawahir Al-Khomsah itu luar biasa dia dan saya setelah dia meneliti disertasi itu dia kemudian mengamalkan itu dan Alhamdulillah ternyata apa yang di itu banyak perubahannya dalam hidup dia itu artinya itu salah satu cara berdoa dengan sholat juga dalam Al-Quran misalnya juga Allah menyandingkan satu cara untuk meminta kemudian Nabi Muhammad kan juga pernah bilang bahwa apa namanya sedekah bisa menolak bala kan gitu kan menolak bala termasuk salah satu doa kan kita kepada Allah ingin menolak supaya tidak terhindar dari bala mungkin kemudian misalnya Rabbunallah tatanazalu alaihimu malaika gitu ya jadi harus kalau berdoa jadi supaya hati kita ini benar-benar tadi murni kepada Allah tidak kemana-mana gitu gitu jadi istiqamah dalam berdoa makanya wajar kalau misalnya para ulama-ulama tasawuf membuat rumusan-rumusan doa sampai baca seribu kali kan gitu itu kan sebenarnya ingin bagaimana hati kita betul-betul terpaut sebanyak mungkin selama mungkin kepada Allah gitu mungkin banyak sekali ya konsep doa yang yang diajarkan saya ingin dengar juga dari memang yang lain mohon maaf kalau ada itu mungkin dari saya terima kasih sebelumnya mohon maaf ya terima kasih Mang Andi itu salah satu konsep ya mungkin yang lain Mang Ayut yuk silahkan ya terima kasih Mang Andi ini mengenai itu tadi ya konsep doa itu bisa apa yang tadi disampaikan itu bisa dengan banyak ya ramuan-ramuan doa racikan-racikan doa bahkan ada yang dibaca sekian kali sekian ratus kali misalnya itu tidak apa-apa itu namanya doa itu lebih baik yang pertama asal tidak menyimpang dari sari'ah yang keduanya tetap harus dipasang itu penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena walaupun misalnya doanya itu dengan sholat sunat dengan zikir bahkan beribu-ribu kali misalnya sampai pegel tapi kalau tidak menyandarkan kepada Allah itu akan merasa bosan dan akhirnya akan merasa kecewa jikalau tidak menyandarkan kepada Allah ada salah satu teman saya kalau orang tuanya seorang yang sudah mahkom tajrid dia kalau berdoa itu cepat dihijabahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika orang tuanya meninggal dunia itu anaknya ingin seperti ayahnya dia doa-doa ayahnya tahu bacanya berapa kali sampai dia tidak tidur berdoa segala macam ya tapi tidak ada orang yang minta doa kepada dia karena doanya susah dikabulnya susah dikabulnya artinya Allah subhanahu wa ta'ala tahu untuk dia itu tidak dikabulnya doa itulah yang terbaik tapi karena kalau menyandarkan kepada diri sendiri kepada keinginan kita itu kan kecewa sudah berusaha sudah berusaha maksimal wiridan sholat sunat dan sebagainya tapi ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang kita ingin inginkan nah itu itu sering terjadi bahkan kepada saya sendiri dulu-dulu ya seperti itu karena kita karena saya mengandalkan sebelum ngaji ini ya mengandalkannya kepada diri sendiri saja doa ini nih jadi ngandalkan ini kepada doa kita gitu doa ini nih kalau dibaca sekian pasti gini gitu kan pasti yang terjadi ini kita ternyata tidak mempan kakaknya kepada diri sendiri bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak kalau kata kita tidak mempan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang terbaik untuk kita itu bukan itu gitu mungkin ya mungkin dari yang dari yang memang kayak Tony itu udah menghidupkan ini mulai-mulai terus sinyalnya mati lagi hidup lagi sebenarnya cukup dengan yang kayak ayah sampaikan bahwa memang seharusnya setiap saat kita harus bersanda kepada Allah harus bersanda kepada kemampuan dan kekuatan Allah yang kita bisa ibadah juga karena Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk ibadah masuk doa-doa sama doa juga kita berdoa juga karena Allah memberikan kemampuan berdoa Allah berdoa 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 berdoa